Bagaimana sih sejarah komunikasi, penerjemahan, sampai benda-benda cerita di dalam Alkitab Nah ini yang pertama ada sejarah komunikasi dan penulisan Media komunikasinya, yang pertama ini ada tablet tanah liat Dia bukan diukir, tetapi ketika tanah liatnya masih lembek atau basah Dia tulis dengan paku atau puneform, lalu dibakar dan dipanaskan hingga membentuk tablet Tulisikan persembahan di kuil, terus juga bisa ada kayak Pokoknya ini informasi lah mereka taruh di situ Selanjutnya mereka ada media tulis dari kertas papirus Nah ini pohonnya ada di lantai tiga, kalau bapak-bapak pernah ke perpustakaan kita di lantai tiga Di bagian luar itu ada pohon-pohon Batangnya dibikin bersilangan, dipres sampai airnya keluar, lalu dijemur dan dikeringkan hingga membentuk kertas Menulisnya dia pakai duri landak, dicelupkan ke pinta baru ditorekkan di atas kertas Atau gulungan kitab Taurat ini hanya kejadian aja panjangnya 12 meter Bayangkan kalau nggak ada para penerjemah kita sampai sekarang bawa gulungan-gulungan Kita sudah pasti tahu Ibrani cara baca dari kanan ke kiri Jadi kalau nggak ada penerjemah kita kayak teman-teman kita yang mengaji gitu ya Ada Perancis, ada juga Belanda Zaman dulu kan alkitab itu masih salinan-salinan Nah inilah ada penemu mesin cetak namanya Johannes Gutenberg Jadi pertama kali yang dihasilkan dari mesin cetaknya adalah alkitab Itu punya replikanya sih yang bukan-bukan yang aslinya Cuma ini sebagai pemberitahuan kepada umat Kalau alkitab itu ternyata ada loh dalam bentuk cetaknya zaman dulunya gitu Dan penemunya adalah Johannes Gutenberg Nah ini ada New Testament atau perjanjian baru Kalau alkitab itu dilengkap PLPB Tapi ini hanya perjanjian baru diterjemahkan oleh John Wycliffe Eh sorry oleh, iya bener John Wycliffe Nah kalau yang ini, ini adalah alkitab King James tapi hanya selembar Ini asli tahun 1611 Nah orang kan pakai nih alkitab dalam bahasa Inggris terjemahnya King James Tapi mereka kira kalau King James itu menerjemahkan Padahal dia minta 54 orang sarjana untuk menerjemahkan alkitab ke bahasa Inggris Jadi dia tidak menerjemahkan sendiri Berbeda dengan Martin Luther Dia ke bahasa Jerman Iya asli pak tahun 1611 Iya bapak Selembar sini Iya bapak Gitu Ini Martin Luther Dia terjemahkan alkitab Pokok reformasi dia kan Nah dia terjemahinnya Dari Ibrani Yunani ke bahasa Jerman Sama Asli Eh enggak pak Itu udah enggak Nah kalau Iya kalau Sorry kalau Sama Indonesia LAI juga terjemahkannya kan dari Ibrani Yunani Mau ke bahasa daerah Mau ke bahasa Indonesia Kita sama-sama dari Ibrani Yunani Nah kalau di sebelah situ Ini kan bahasa Perancis Tapi yang satu itu yang di tengah-tengah ada alkitab ekumenis Jadi yang ortodoks, katolik gitu Mereka pakai alkitab ini Dalam bahasa Perancis Kalau yang ini alkitab bahasa Belanda Namanya adalah Juliana Bible Bukan Juliana sebagai penerjemah Tetapi dia mendapat hibaan Karena dia seorang ratu Ini terdiri tiga jilid Dua perjanjian lama Dan satu perjanjian baru Ini iya Terukis terkenal Nah dia kalau orang-orang kan dalam bentuk tulisan aja Dia dengan gambar Nah sebelum Tia Nusantara Ini adalah kitab yang kecil Tahun 1839 Diterbitkan di London Alkitab Injems versi mini Karena kan bukan kepada anak-anak sekolah minggu Atau mungkin remaja atau muda Saya selalu tanyakan Sekarang kalau baca alkitab kita udah gak disiksa lagi Itu artinya kita gak ada alasan Baca alkitab kita Memang kita bawa dan aja ke sini Sembilan Ini ada Injil Matthius Penterjemahnya Albert Cornelis Ruil Dua bahasa Belanda dan juga Melayu Bang ini ada batranu Bang Nabi dan istrinya Tiga orang anaknya Tiga orang mantunya Masuk dalam batranu Ada batranu Ya jadi ini penerjima-penerjima Ada Browerius, Ada Lede Kermasih ke dalam bahasa Melayu Ini yang menarik Tapi saya gak bisa baca sih Ini ada Aksaranya Arab Melayu Aksaranya Arab Tapi Bang Aksaranya Melayu Iya Tuh Dia macam-macam nih dia di Melayu Semarang Armel, Arab Melayu Riau ini Oh iya Ada juga ini kan Pak Dari Selaber Dia juga ada Aksaranya Arab Melayu Ini langsung ke Selaber Ini adalah percensian baru Kalau percensian abangnya oleh Klingkert Jadi dia bergabung itulah tahun 58 Alpitan terjemah tahun 58 Jadi iya diterjemahkannya sama mereka Nah tahun 74 Elahi menerjemahkan Dan ini terbitan yang kita pakai sampai saat ini Tahun 74 Nanti dibalui lagi Betul Bapak Di Ciminong Iya Yang lewat lapangan enggak Atau berapa ini Waduh saya kurang tahu salah Kalau Bapak-Bapak mau disantar ke sana juga bisa melihat bagaimana proses Alkitab dibuat Nah ini dia terangkan 3 Alkitabnya tempat-tempat kita yang katolik Dan ini siapa tahu nih Asal Bapak-Bapak sudah diterjemahkan bahasanya Oleh Bapak-Bapak Tuhan Indonesia Salah bahasa ini Pak Bahtera Ayo sini Mungkin ada Bapak-Bapak Kalau dia sedikit Kalau saya perlu Sekolah saya bisa diterjemahkannya Saya mau tahu Sudah ada Kalau dia kan 111 Bahasa lebih banyak Oh menadu 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 dia TB Menadu Sorry Perjanjian baru dia TB TB Yang yang belum ya Iya Biasanya konsolnya itu Gak dimana Pak Oh Konsol untuk menerjemahkan Kenapa sih Kalau dia kan memang Dari kita timponan kecepatan Dan juga melibatkan Bapak-Bapak Karena kalian gak datang Bapak-Bapak Iya Kalau misalnya saya ini Orang Batak saya gak mungkin Bisa dilibatkan Karena saya lahir besar di Jakarta Beda bahasa yang Batak Bipen Iya Batak nih Udah semua diterserjemahkan Ngarung Toba Batak Simalun Pendeta Sinaga Pendeta Pandeytan Malu Saragi Tadi mana Siapa ya Pak Gila Mama saya Mama saya cian ipar Pak Gila tadi Oh ini Pemimpin kami Tulang 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 Saya yang kuku Sini-sini beri diberi Beri diberi Tulang 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 Jadi ini adalah hampir 3.000 orang yang menulis dari kejadian sampai Wahyu Untuk ini penerjemahan Algita Bahasa Dayang Maju Nah kalau disini 6.000 anak-anak dari kejadian sampai Wahyu 6.000 anak-anak yang menulis Kemarin datang anak-anak SMA penabung Iya namis Kenapa kamu menulis? Pak saya gak tahu kalau ternyata dipajang disini Aku ikutan nulis waktu itu Nama mereka tuh ada di kolom Ternyata sini Lagi di Makota Duri Raku 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 Yesus Bersama murid-murid Tapi mungkin karena waktu itu kali ya kak Hati-hati abang Ya Maka panggilan jalan manusia Abang sini, sini Abang lewat sini Abang 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 sini Abang sini Yang dalam tabu perjanjian Itu ukuran besarnya, ukuran ini Aksarai Nah ini bisa dibaca Berani ini Oh iya, anak gak bisa Ini yang bapak jalan pas toko gitu Saya juga Abang, abang No, 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 sayang Tiga orang anaknya Tiga orang mantunya Tidak di situ, dad, foto Api nih Abang, fotoan sama daddy Di situ Abang disini sama daddy Disana aja Disana Gak bapak Disana Abang, abang sini Abang Apa ini Ini apa Ini roti sajian Ini roti sajian Ini roti sajian Ini roti sajian Sekarang foto disini Ini sumenya narwastu Ini dipilih buli-buli Yang dipecahin sama Sodia Abang sini Sini Foto sini Abang foto disini Gendong yang bagus Bajunya sudah Abang Foto ketuk bagus-bagus Abang Di bawah dad Apa, daddy Oh Sini Apanya, oh Ada yang ketinggalan Sini Sini Foto Sini Sini Sini